Intro Menyapa Anda kembali di program Bebel Everyday Hari ini saya mengajak kita belajar Meneliti dengan sungguh-sungguh Menggali, merenungkan, dan melakukan firman Yang terdapat di Dua Tawari Fasal yang ke-13 Ini adalah tentang Raja Abia Kalau di dalam kitab Raja-Raja Disebut Raja Abiam Jadi orang yang sama Namanya penyebutannya aja yang sedikit berbeda Raja Abia Dia adalah anak daripada Raja Rehabiam Bagaimana kiprah daripada Raja Abia Apa yang tertulis di dalam Dua Tawari ini Melengkapi apa yang ditulis di dalam Kitab Raja-Raja Fasal yang ke-15 Jadi seperti dari awal saya sudah sampaikan bahwa Tawari ini merupakan kitab pengulangan Sejarah dicatat kembali Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi Apa yang pernah ditulis di Raja-Raja Itu dilengkapi dengan apa yang tertulis di kitab Tawari ini Kembali kepada Raja Abia Bagaimana dengan Raja Abia Dia adalah anak Rehabiam Rehabiam jelas-jelas Awalnya melakukan hal yang baik Lalu kemudian dia berpaling Meninggalkan Tuhan Dan kemudian Raja Sisak menyerang Yerusalem Menyerang kerajaannya Merampas barang-barang berharga Termasuk perisai-perisai emas Yang dibuat oleh Raja Salomo Sebagai kantinya Dia membuat perisai-perisai dari tembaga Mengalami penurunan Mengalami downgrade Karena dia berpaling daripada Tuhan Abia ini di dalam Tawari Dia melakukan apa yang baik Dia melakukan apa yang benar Ketika dia berperang Melawan Raja Yerubiam Jadi Rehabiam dan Yerubiam Ini perang terus-menerus Ini adalah dua kerajaan Israel Yang terpecah Rehabiam, kerajaan Yehuda Sedangkan Yerubiam Ini kerajaan Israel Rehabiam itu memerintah Di dua suku saja Yaitu suku Yehuda dan Benyamin Sedangkan 10 suku yang lain Itu berada dalam kekuasaan Raja Yerubiam Sekarang Abiam menggantikan Rehabiam Dan dia berperang melawan Yerubiam Dua suku melawan 10 suku Dan nyata-nyatanya Tuhan memberkati Abia Dan memberikan kemenangan Dia bisa merebut beberapa kota Yang sangat strategis Membuat kerajaannya kokoh Apa kunci kemenangan Raja Abia ini? Mari kita teliti baik-baik Kita baca ayat yang ke-10 Ini mewakili Kira-kira seperti apa Cara Abia Memerintah kerajaan Yehuda Ayat yang ke-10 Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami Dan kami tidak akan meninggalkannya Dan anak-anak Arunlah Yang melayani Tuhan sebagai Imam Sedang orang Lewi Menunaikan tugasnya Loncat ayat yang ke-12 Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin Dan sedang Imam-imamnya Siap meniup tanda serangan terhadap kamu Dengan afiri isyarat-isyarat Hei orang Israel Jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu Karena kamu tidak akan beruntung Abia mengandalkan Tuhan Dia percaya Kalau dia mengandalkan Tuhan Maka Tuhan berpihak kepada dia Abia tidak meninggalkan Tuhan Itulah yang membuat dia menang Itulah yang membuat dia bisa merebut kota-kota strategis Kita belajar bahwa Orang yang mengandalkan Tuhan Ternyata diberkati Tuhan Orang yang mengandalkan Tuhan Diberikan kemenangan oleh Tuhan Orang yang mengandalkan Tuhan Dia bisa merebut tempat-tempat strategis Berita sukacita buat kita semuanya Kalau Anda dan saya mengandalkan Tuhan Jangan takut dengan apapun Dalam hal pekerjaanmu Tuhan akan memperluas pekerjaanmu Soal karirmu Tuhan bisa meningkatkan karirmu Membawa engkau naik dan bukan turun Dalam hal apapun Kalau kita mengandalkan Tuhan Tuhan akan memberkati Sebab fitman Tuhan berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini Kalau dia mengandalkan Tuhan Kenapa pemerintahan Raja Abiyah atau Abiyam ini sangat singkat Ayat yang kedua Tiga tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem Kenapa hanya tiga tahun Kalau dia melakukan apa yang baik Apa yang benar Tidak meninggalkan Tuhan Seperti yang saya tadi sampaikan Bahwa kitab Raja-Raja dan kitab Tawari ini saling melengkapi Jadi ada informasi yang disampaikan di Tawari Yang tidak tercatat di dalam kitab Raja-Raja Ada informasi yang tertulis di kitab Raja-Raja Tetapi tidak ada di kitab Tawari Saling melengkapi Jadi coba kita sekarang teliti di 1 Raja-Raja 15 Ada alasan kenapa pemerintahnya sangat singkat Hanya tiga tahun Padahal tidak meninggalkan Tuhan Mengandalkan Tuhan Yakin Tuhan berpihak Berpihak kepada dia Coba sekarang kita lihat jawabannya Di 1 Raja-Raja 15 Saya bacakan buat saudara Ayat yang kedua Tiga tahun lamanya Ia memerintah di Jerusalem Nama ibunya Ialah Maka Anak Abi Salom Abi yang hidup dalam segala dosa Yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya Dan ia tidak dengan sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan Berpaut kepada Tuhan Allahnya Seperti daud moyangnya Sudara-sudara Ini menjadi jawaban kenapa Hanya tiga tahun saja Kenapa pemerintahnya tidak kokoh Untuk selama-lamanya Kekuasaannya Kenapa tidak teguh Ayat yang ketiga Ayat yang ketiga dikatakan Dia hidup dalam dosa Yang dilakukan ayahnya sebelumnya Dan ia tidak sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan Allah Seperti daud Jadi seperti ini Tidak sepenuh hati Itu artinya apa? Dia melakukan ketetapan Tuhan Dia melakukan seperti yang dilakukan daud Tapi tidak sepenuhnya Tidak all up Tidak utuh Jadi ada bagian-bagian yang dia lakukan Ada bagian-bagian yang diabekan Itu artinya tidak sepenuh hati Kalau sepenuh hati Itu tidak kompromi dengan apapun Yang penting ketetapan Tuhan Seperti apa dilakukan semuanya Tapi kalau tidak sepenuh hati Artinya dia pilih-pilih Dia pilah-pilah Ada bagian-bagian tertentu dia lakukan Ada bagian-bagian tertentu dia abekan Yang diabekan ini Alkitab tadi menulis Seperti yang dilakukan oleh ayahnya Jadi Abiyah ini adalah raja Yang setengah-setengah Tidak sepenuh hati Bahasa Alkitabnya adalah suang-suang Kadang melakukan yang baik Kadang melakukan yang jahat Kadang melakukan yang benar seperti daud Kadang melakukan dosa Seperti ayahnya rehat Itulah yang membuat pemerintahnya Hanya tiga tahun Sudara-sudara Menjadi sebuah perenungan bagi kita semuanya Bagaimana kita mengikuti Tuhan Kalau Anda dan saya mengikuti Tuhan Pastikan kita mengikut dia Sepenuh hati Kalau kita melayani dia Melayanilah sepenuh hati Kalau kita melakukan sesuatu untuk dia Selakukan sepenuh hati Yesus sendiri mengajar Kasihilah Tuhan Alamu Dengan sepenuh hatimu Sepenuh jiwamu Sepenuh kekuatanmu Sepenuh akal budimu Konsep Tuhan selalu sepenuh Kita tidak bisa berkata Tuhan saya melakukan ini Bukankah ini firmanmu Tapi di sisi lain Kita melakukan hal-hal Yang bertentangan dengan firman itu Kita melakukan dosa Sudara-sudara Kita tidak bisa berdiri di atas dua perahu Perahu satu adalah perahunya Tuhan Yang satu adalah perahunya setan Tidak bisa sudara Kutuskan untuk sepenuh hati Mengikut Tuhan Maka kerajaan kita dibuat kokoh Kekuasaan kita dibuat teguh Hidup kita berhasil Dan berkemenangan di dalam dia Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!